selamat menikmati jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan info-info yang mau saya sajikan oke, dengan hitungan ketiga silahkan di subscribe 1, 2, 3 terima kasih gini teman-teman di hadapan saya ini sudah saya sediakan ini aki yang sudah drop teman-teman dan aki ini aki bekas motor ya biasanya kalau teman-teman punya motor kemudian sudah tidak bisa dinyalakan dengan starter itu masalahnya kebanyakan itu di aki ya akinya sudah drop nah pada saat itu pasti teman-teman mengganti aki dengan aki yang baru kemudian aki yang bekas ini biasanya dibuang atau dibiarkan saja dicuekin gitu ya atau mungkin dirongsokkan ya teman-teman ya padahal dengan tambahan satu alat lagi aki ini akan menjadi hal yang berguna bagi kita teman-teman gitu ya nah bagaimana caranya dan tambahan alat apa saja untuk membuat aki ini menjadi barang yang berguna kembali oke teman-teman kita singgirkan dulu ini biar tempatnya lebih lebar ya lebih luas ya gitu untuk memanfaatkan aki yang sudah drop ini menjadi barang yang berharga kembali atau barang yang berguna kembali kita butuh satu alat lagi teman-teman ini namanya teman-teman SCC solar charger controller teman-teman ya ini alat yang akan merubah aki ini menjadi barang yang berguna kembali dengan tambahan alat ini maka aki yang drop ini bisa kita jadikan sebagai power bank teman-teman ya apabila kita kehabisan baterai pada hp kita kemudian kebetulan juga listrik kita itu sudah eh sudah lagi listrik kita itu sedang mati atau gangguan kita tidak pusing lagi karena kita punya power bank dari aki yang sudah drop ini teman-teman oke bagaimana cara pemanfaatannya simak saja video saya ini sampai habis jangan di skip teman-teman dan bila teman-teman kurang paham bisa di setel kembali gitu ya bisa di play kembali biar teman-teman sampai paham kemudian nanti bisa dipraktekan kita langsung saja teman-teman merangkainya dan alat ini harganya cukup murah sekitar 70 ribu teman-teman sekarang ya di all shop banyak sekali di sana gitu teman-teman ya nanti boleh saya kasih link pembeliannya di deskripsi teman-teman biar teman-teman kalau mau order lebih mudah ya kita sambungkan terlebih dahulu teman-teman dan cara penyambungannya khususnya bagi yang sangat pemula banget perhatikan disini akan sedikit saya kupas sekilas ya di SCC ini terdapat ada beberapa lubang teman-teman 6 lubang diantaranya lubang yang dua ini adalah lubang konektor ke panel soya kemudian lubang yang tengah ini adalah lubang ke aki kita ya aki kita nanti koneknya kesini kemudian lubang yang ini adalah lubang yang ke beban sekarang kita siapkan kabel dulu teman-teman nah ini sudah ada penjepit sudah ada kabel kita konekkan ke konektor aki yaitu yang di tengah-tengah ini teman-teman ya nah disini teman-teman oke kita sambungkan saja jangan lupa untuk yang positif atau yang kabel merah ini masuknya di positif ya teman-teman ya jangan sampai terbalik kalau sampai terbalik pasti alat ini akan rusak teman-teman ya kasian ya sayang kalau sampai rusak karena alat ini ya harganya sih standar tapi kalau untuk belanja online khususnya di kawasan saya di kawasan pegunungan itu menunggunya sampai semingguan ya teman-teman ya baru bisa datang alatnya oke sekarang kita sudah menyambungkan dari kabel ke SCC tinggal kita sambungkan dari SCC ini ke aki teman-teman ya dan jangan sampai terbalik kita lihat di SCC kita teman-teman disini sudah terbaca 11,4V gitu ya oke teman-teman sebelum kita memanfaatkan aki yang sudah drop ini sebagai powerbank HP kita terlebih dahulu kita harus men-setting SCC kita ini teman-teman agar nanti dapat bekerja dengan baik gitu ya nah caranya gimana gini teman-teman kita disini harus men-setting cut off beban SCC ini di titik yang paling rendah kenapa kenapa aki ini adalah aki nya sudah fall rendah gitu ya kita lihat disini settingnya cut off berapa reconnectnya 12 nah disini di cut off beban ini kita setting di 8V saja teman-teman oke sudah kita setting di 8V kita tunggu nah jadi nanti USB ini akan bekerja sampai dengan fall aki ini mencapai titik rendah 8V gitu ya oke mudah kan sekarang selanjutnya kita coba menggunakan alat ini untuk men-charger HP teman-teman ini sudah sediakan kabel kita tinggal colokan disini kemudian kita colokan ke HP kita teman-teman lihat nah sudah men-charger teman-teman jadi kita sudah tidak pusing lagi ya mana kala kita mengalami listrik PLN mati kita sudah punya simpanan tegangan simpanan daya di aki bekas yang sudah ngedrop ini teman-teman oke silahkan diperhatikan mudah-mudahan berhasil terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati